Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan kini semakin diperluas di setiap kota hingga ke kecamatan, kelurahan, desa, dan masjid-masjid. Salah satunya berada di Masjid Al-Ihlas Jati Asi, kota Bekasi, Jawa Barat. Masjid pada dasarnya memang menjadi sentral dari sarana untuk beribadah. Namun di samping itu, masjid juga bisa menjadi awal untuk memulai gerakan kedermawanan. Di masjid ini, aksi cepat tanggal, menginisiasi Lumbung Sedekah Pangan. Sembako gratis bisa didapatkan di sini. Hadirnya Lumbung Sedekah Pangan, ACT menginisiasi masjid untuk dijadikan pusat peradaban. Tak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, namun menjadi pusat transaksi kebaikan. Apalagi di tengah periode New Normal seperti sekarang ini. Hadirnya rak sedekah di masjid-masjid menjadi gerakan ajakan bagi semua umat untuk mengambil sesuai kebutuhan dan menaruh pangan sesuai kemampuan. Hadirnya rak sedekah inilah kemudian menjadi solusi. Artinya, bagi saya ini adalah program kemuliaan juga. Program kemuliaan bagi siapa? Bagi yang membutuhkan terjaga kemuliaannya. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan tanpa harus meminta. Sehingga diharapkan ini menjadi terjaga kemuliaan mereka. Bagi yang Allah titipin banyak harta, ini adalah program kemuliaan juga. Kemuliaan karena dia mau bersedekah. Berbagi sembako gratis, saling menjaga, jangan ada lagi saudara atau tetangga terdekat mengalami kelaparan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi kebaikan yang viral dan masif. Di fase pemulihan ekonomi yang sudah amblas jauh karena dampak virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Akbar Jutong melaporkan.